Terima kasih. Yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evakuasi yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakuasi diketahui positif COVID-19. Sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang positif COVID-19. 14 orang tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh KBRI di Bukares. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media, tim penjemput dari Jakarta berangkat menuju Bukares dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 2 Maret pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Henry Joanda, Bukares 3 Maret pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari Bukares menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat atau 5,5 jam setelah mendarat. Rute perjalanan yang ditempuh adalah Bukares, Madinah, Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain itu saya juga ingin memberikan update bahwa hari ini terdapat 4 warga negara Indonesia di Karkif sudah dapat keluar dari Karkif dan tiba di Levif dengan selamat. Sebagai mana teman-teman ketahui, Karkif merupakan kota terbesar kedua di Ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut. Perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah, harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana. Tim KBRI Warsaw sudah bertemu menjemput mereka, 4 orang WNI tersebut, dan bergabung pula satu tambahan warga negara Indonesia yang sudah tiba dan bertemu dengan tim penjemput di Levif. Kemudian mereka akan dibawa ke Safehouse Resolve, Polandia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk PCR. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Warsaw untuk menunggu kepulangan ke Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 WNI yang masih berada di kota Jenihif. Rekan-rekan media yang saya hormati sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Duta Besar Republik Indonesia di Bukares, Warsaw, Kiev, dan Moskow beserta seluruh tim yang telah bahu-membahu bekerja sama melakukan evakuasi yang sangat tidak mudah ini. Apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim penjemput yang terdiri dari MAPES TNI, BIN, Garuda Indonesia, dan instansi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran jalannya penjemputan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Menteri Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Menteri Pertahanan yang telah memberikan beberapa atvis selama proses evakuasi. Apresiasi juga kami sampaikan kepada BP2MI yang akan memfasilitasi kepulangan PMI untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan kepada warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina, saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga. Terus jaga protokol kesehatan. Demikian terima kasih teman-teman dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Wakil Menteri Pertahanan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silahkan Pak. Terima kasih yang terhormat Ibu Menlu. Kami menyampaikan bahwa pada acara atau kegiatan evakuasi ini Bapak Menhan Prabowo Subianto selalu berkoordinasi dengan Ibu Menlu. Dan Minhan, Pak Prabowo Subianto berupaya untuk selalu kontak dengan via Kementerian Pertahanan Rusia agar proses evakuasi yang dilaksanakan selain ini berjalan dengan aman sehingga warga negara Indonesia akan tetap terjamin keamanannya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.